Halo teman-teman, baik lagi channel Gwaxim Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya kita tes seberapa sampah teman-teman atau seberapa bagus Misaki Asia Qualifier Dream Collection kali ini di Red Japan ya kita ditemenin teman kita teman-teman Koplak FC ya kita tes defense sama attack yang Misaki ini berapa ya ada yang bilang lumayan, ada yang bilang jelek nah kita buktikan teman-teman kalau gue sih udah pesimis ya dari awalnya aja udah mana ya udah gak jelas ya teman-teman ya mengecewakan tuh salah lagi ini kita dari Misaki eh dari Misaki lupa tuh misaki Misaki umpan ke Roberto begitu ya setelah Misaki ini matchup menang dia Tsubasa nya dapet momentum nabung lah ceritanya gitu ya nabung ceritanya begitu memang kalau kalah ya gak dapet ya teman-teman ya mesti dicoba lagi harus harus menang aduh aduh nah ini kita coba lagi Misaki kasih ke si kelinci ya si kelinci culun nih culun nih teman-teman yang si kelinci yang ini aduh kenapa gue bisa dapet ya tuh ada auranya ya ya Tsubasa nya dapet auranya artinya udah dapet oke nah tuh 392 kalau gak salah S30 itu 366 teman-teman berarti nambah 20-an dikit lah ya oke kita tes oke kalau ada Sano ya mungkin lebih gila lagi ya teman-teman mungkin ya tambah lagi kan force momentum kan nah ini tadi Misaki tuh passingnya 16.000 ya kan pasing 16.000 dribbelnya 14.000 ya aduh sayang ya gue colok artis dribbel ya rank S lagi ini gak pantes teman-teman dicolok skill dribbel ya mungkin wantu aja lebih cocok ya wantu atau enggak wantu sama passing ya ini ini kuda LB LB-nya tuh passing 25 intercept 25 teknik 25 tackle 25 masih kecil ya nah kita lihat defense-nya oke 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 hmm reseptasi 17.000 tuh tackle 21.000 lumayan sih tapi untuk ukuran sekarang ya teman-teman ya kurang ya gimana bisa gimana bisa manggap ya selamat menikmati oke kita kasih juga kita kasih stormy teman-teman masih sakti gak tuh di siapa namanya juga ya dengan buff yang minim ini namanya ini namanya budget red japan ya gua gak punya akai 97 gak punya sawada 97 eh sawada siapa namanya izawa 97 sawada limited ya itu pemain-pemain wajibnya red japan teman-teman pemain wajib support ya kalau yang super wajib itu untuk main red japan ya juga juga apa namanya juga buff ya got basah udah pasti itu udah kunci ya teman-teman cancer nya tuh cancer nya tuh di got basah nah ini salinas keren ya kalau pasive nyala ini salinas keras teman-teman tim dia bagus loh ini tim dia bagus loh ketep jadi saiki tapi teman-teman kalau terima kasih ke ganti kita tambahin ini ya kita tambahin bab coba ya tuh enggak apa-apa deh subas aja nggak bisa flash Raju shoot ya 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 kalau Leo itu memang pemain wajib di apa namanya tim latin lah teman-teman nggak mesti sekarang nggak mesti latin biru ya semua latin Amerika lah pokoknya Leo udah pemain support kunci lah teman-teman nggak ada Leo tuh kayaknya apa ya kayaknya ada yang kurang gitu kayak cukup banget kayaknya gitu itu kawan-teman ini dia dan di dan di 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 santananya ada highball di passing passing ke natu ya natu ini animasinya genit teman-teman animasinya genit ini pusat 7.000 wuuh kan gila mestinya agak laman dikit ya mestinya agak laman dikit ya biar biar lebih wow gitu kan tapi udah oke lah natu memang skillshootnya memang bagus-bagus ya teman-teman oke kenan Terima kasih. 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 Sampai jumpa. Price of Confused Fight minus 10% kecuali ke goalkeeper nah ini tunggu inside masternya benerin deh ini sih jito ini jadi gila temen-temen ya tunggu bentar lagi sih nggak lama lagi mungkin minggu depan ini udah benernya udah udah jadi monster nih gitu ini sama siapa namanya Glyphord haa jadul Oke Santana ini juga lumayan ya buat temen-temen yang pakai yang punya masih lumayan kepake lah nggak nggak jelek juga lah untuk ngabisin stabila juga oke enggak ada masalah kita memang harus dimasukin ini tapi oh ya Oke ini taruh disini left kill selamat menikmati Oke ini gua pasti kena tidak ke gua menang satu matchup buat nyalain kileskut basah selamat menikmati Oh gue kira goza merah ya kalau ada goza merah sekalian ya gue pengen lihat goza merah itu mirip-mirip ya teman-teman ya sama goza yang biru ini ya cuma bedanya kebalikannya aja oke ternyata ada juga eyeball dia ya ini paket komplit ini natureza nya super killer ini ya eyeball ada lho ball ada yang nggak punya apa dia ini ada semua ya oke oke ya oke oh ya teman-teman untuk dream collection item collection dreamfest ya mungkin kau prediksi ya mungkin kita kurang satu keeper baru keeper satu lagi teman-teman yang terakhir ya mungkin Morisaki ya Jepang udah lama lo enggak enggak apa namanya homba no driver misalnya keluar simpres ya mungkin bulan ini Jepang atau bulan depan mungkin yosikoi iso Morisaki lu bisa jadi nasi ya kan Morisaki cuma kayaknya apa ya apa doleman dulu ya bisa masuk akal ya doleman dulu ya keeper Europe biar ada pilihannya jino Muller golden combi da boleh mani tak jalan ikan-jalan sebarisya umilai atau enggak keeper Argentina gitu kan berarti siapa yang terkenal ya masalahnya banner legend itu enggak ada enggak ada keeper sih ikhzo bupon gitu keluarin ya bupon biar bisa saingan sama genzo gitu kan eh gila kayak tak kepang atau tuh jauh di bupon perlu siapa tuh ya yang jadul-jadul mungkin ya Oliver kan ya kan mungkin kalau yang Perancis itu Bartes Fabian Bartes atau enggak kalau latin itu dida ya kan biar ada menariknya dikit ya teman-teman ya the banner legend yo 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 Oke lah syut natureza operasi orai motz basa ojirokji the whole zero ni haba teke ya kesimpulannya Misaki Junior Youth Asia Qualifier ini mengecewakan teman-teman buat teman-teman yang belum gacha atau masih butuh Misaki atau butuh pemain yang lain jangan jangan deh kalau saran gue deh jangan deh ya ini parah banget Misakinya teman-teman ya parah banget ini jadi mungkin kalau teman-teman mau ngincer yang lain selain yang Misaki yang di-up ya itu mungkin masih boleh lah ya cuman kalau saran gua khusus buat yang mau ngejar Misaki jangan deh ini bagusan pemain debut daripada Misaki ini temen-temen itu masalahnya memang dia ngebantu force momentum buat Tsubasa cuman seberapa sering sih kita pakai Tsubasa kan gitu ya Oke segitu aja videonya teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman masukkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video